Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi ya di Montokulia Financial Foundations bersama saya pada sesi kali ini ya kita akan membahas tentang apa itu rasio likuiditas kalau sesi sebelumnya teman-teman sudah mengetahui ya macam-macam laporan keuangan ya dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan serta menganalisa sebuah laporan keuangan kalau pagi hari ini ya kita akan membahas tentang rasio likuiditas pertanyaannya adalah, bu kenapa kok kita membahas laporan keuangan dan rasio likuiditas karena pada dasarnya ya kalau kita kembali lagi di sesi sebelumnya seorang keuangan ya orang yang bekerja di bidang keuangan atau pemilik usaha yang mempunyai staff keuangan akan ya bertugas yang mana bertugasnya adalah mendapatkan dan mengelola dana dalam kegiatan tersebut ada salah satu atau salah dua alat yang dapat digunakan kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang laporan keuangan ya kalau pada sesi kali ini teman-teman semua akan membahas tentang rasio likuiditas rasio likuiditas disini dapat digunakan ya dapat digunakan oleh pihak eksternal dalam hal menilai kelayakan suatu perusahaan kita mulai jadi apa itu rasio likuiditas? rasio likuiditas pada dasarnya adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai ya kemampuan perusahaan lain dalam mengembangkan aset untuk membayar suatu kewajibannya ingat karena kita sekarang sedang membahas rasio likuiditas maka teman-teman fokus saja pada kewajiban lancarnya ya loh kok bu kok kewajiban lancar ya kita akan bahas dulu nih ya jenis-jenis dari rasio likuiditas yang mana ada current ratio, ada quick ratio, dan ada cash ratio perbedaannya dimana bu? oke kita bahas satu persatu ya oke seperti yang saya sebutkan ya sebelumnya bahwa silahkan teman-teman fokus saja pada kewajiban lancarnya karena apa? ingat kita sedang berbicara rasio likuiditas ingat semakin likuid maka dia harus semakin cepat ya semakin cepat cair atau semakin lancar seperti itu katakanlah nah berarti ya kewajiban disini yang dimaksud adalah kewajiban lancar terus di current ratio bu, tujuan dan manfaatnya itu apa? ya adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam hal satu membayar kewajiban jangka pendek dengan aktifan lancar terus yang kedua ya disini sebagai alat perencana terutama berkaitan dengan hutang dan yang ketiga tetap ya untuk membayar kewajiban jangka pendek ya dengan aktifan lancar ya kalau kondisinya tidak ada persediaan dan pihutang silahkan eliminir ya atau silahkan kurangkan jadi begitu terus rasio yang digunakan untuk mengukur current ratio ya disini rumusnya adalah aset lancar dibagikan dengan kewajiban lancar dikalikan dengan 100% ingat rata-rata industri nya adalah dua kali berarti pertanyaannya adalah bu ketika ya saya menghitung hanya sampai aset lancar dibagi kewajiban lancar saja apakah sudah betul bu? iya sudah betul tapi kalau saya kalikan 100% bagaimana bu? silahkan ya oke tapi yang kita gunakan disini adalah teman-teman adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar karena kita berbicara rasio ya terus bagaimana bu? cara untuk menghafalkan ya kan nah cara sedikit tips ya teman-teman silahkan bayangkan bahwa ada sepiring nasi dan ada tundung saji ya sepiring nasi tersebut kan di bawah nih ya kan nah kalau di bawah kita ibaratkan seperti kewajiban lancar yang ditutup dengan aset lancarnya kewajiban lancar itu sepiring nasi dan tundung sajinya adalah aset lancar jadi kewajiban lancar dapat ditutup dengan aset lancar nah ini adalah current ratio kita lanjutkan ke quick ratio quick ratio disini ya adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek tanpa nilai persediaan nah hal yang membedakan dengan current ratio adalah ingat quick berarti apa? semakin cepat semakin cepat perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya itu dengan cara bagaimana berarti kalau semakin cepat kita tahu bahwa kalau semakin cepat teman-teman semua harus mengkurangkan nilai persediaan dari total aset lancarnya karena apa? persediaan ketika kita lihat dalam laporan posisi keuangan ya akun persediaan di bawah kas dan di bawah piutang jadi seperti itu teman-teman jadi historinya ya nah kalau di akutansi itu kita tahu ya ada nomernya ya ada 101 ya nah kalau quick ratio ya disini silahkan teman-teman kurangkan dengan nilai persediaan untuk membayar sejumlah kewajiban lancarnya nah ini adalah rumus ya untuk menghitung quick ratio di mana quick ratio sendiri adalah aset lancar dikurangkan dengan persediaan dibagikan dengan kewajiban lancar dikalikan 100% ini opsional ya lalu rata-rata industri nya adalah 1,5 kali nah di bawah disini ada contoh ya contoh di mana ya rasio ya disini quick ratio ya bernilai 150,46% atau 1,50 ya artinya apa bu? ya kan dari hasil quick ratio diketahui bahwa ya ketika ya quick ratio di angka 150,46% berarti bahwa setiap kenaikan ya atau setiap seribu kewajiban hutang dapat ditutup atau dapat dijamin dengan aktifal lancar sebesar 1,504,6% ingat piringnya itu kewajiban atasnya itu aset lancar dikurangkan dengan persediaan itu adalah quick ratio kita lanjutkan dengan cash ratio nah cash ratio disini adalah ya rasio yang digunakan oleh pemangku kepentingan atau eksternal untuk menilai ya perusahaan itu kemampuannya dalam ya menggunakan cash untuk menutup kewajiban lancarnya itu bagaimana toh ya kan apakah mampu atau tidak mampu nah remusnya apa nah sebelum kita kerumus kita diskusi tentang manfaat dulu ya nah manfaatnya adalah pada dasarnya untuk menilai ya tingkat keamanan likuiditas dari suatu perusahaan ingat karena kita sedang berbicara rasio likuiditas ya kan likuid ya berarti bagaimana kah ya suatu perusahaan dapat memanfaatkan ya harta yang dimiliki ya ya yang mana harta tersebut ya dapat masuk dan dapat keluar dengan begitu cepat ya untuk tingkat keamanan ya perusahaan oke rasio ya disini cash ratio rumusnya adalah ya cash plus bank atau cash setara cash ya nah cash setara cash dibagikan dengan kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar oke ingat cash setara cash disini yang pertama adalah cash yang kedua adalah deposito yang ketiga adalah tabungan ya yang keempat adalah BG atau giru ya seperti contoh ya di bawah rumus ini ya sekarang kita lihat ya pada layar ya tersaji informasi tentang ya akun total aset lancar dan total utang lancar serta di tahun 2010 di tahun 2011 ingat silahkan teman-teman ya hitungkan rasio ya cash rasio kas ya di tahun 2010 gimana itu caranya ya kan ingat bahwa cash ratio disini adalah rumusnya kas setara kas dibagikan dengan kewajiban lancar ingat kas setara kas itu apa saja ya ada kas ada giro bank ya ada deposito dan ada tabungan nah di soal hanya dua yaitu kas dan giro silahkan tambahkan lalu tinggal dibagikan 750 karena total utang lancarnya adalah 750 di tahun 2010 nah ini adalah cara ya untuk mengerjakan cash rasio terus apa saja nih yang menyebabkan ya perubahan di cash rasio yang pertama adalah industri ya yang mana standar ya rata-rata industri untuk cash rasio adalah kurang dari satu semakin kecil berarti semakin baik ya terus risiko kita ingat ya bahwa risiko itu ada macam-macam teman-teman ada risiko pasar ada risiko kenaikan kurs valuta asing ya ada risiko kredit ya terus yang keempat disini adalah risiko operasi nah dari keempat risiko ini yang saya sebutkan ya yang menyebabkan perubahan kas ya terutama adalah risiko itu ya karena apa risiko itu melekat ya risiko itu tidak dapat dihilangkan tapi kita dapat turunkan ya nah jadi ketika risikonya tinggi maka akan terjadi juga penurunan kas apakah begitu bu? iya pasti ya tapi kita lihat dulu ya bagaimanakah pengelolaan strategi di dalam perusahaan apakah ketika risikonya tinggi akan diturunkan dengan diversifikasi ya kita tidak tahu ya kita harus menilai dan menganalisa lebih lanjut terus yang ketiga adalah pertumbuhan serta kondisi ekonomi pertumbuhan dan kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap kas yang kita terima di masa yang akan datang karena apa saya ambil contoh teman-teman ketika daya beli dalam ekonomi Indonesia itu turun maka ya secara langsung juga akan berpengaruh terhadap apa pendapatan masing-masing perusahaan yang ada di Indonesia karena apa ketika daya beli turun maka perusahaan-perusahaan tidak akan memperoleh pendapatan yang maksimal tidak akan memperoleh pendapatan yang sesuai yang ditargetkan jadi seperti itu oke ini adalah materi tentang rasio likuiditas ya pada dasarnya kalau saya boleh simpulkan rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur ya kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancarnya dengan aset lancarnya namun untuk masing-masingnya ya harus disesuaikan jadi seperti itu oke untuk materi rasio likuiditas ya sampai disini dulu kita sambung lagi di lain kesempatan ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati